Buat kalian yang sering beli barang di tiktok shop, harus berhati-hati dengan toko bodong di tiktok shop. Karena belakangan ini marak korban yang mengaku ditipu toko bodong. Perlu diketahui, saat ini banyak orang yang membeli kebutuhan sehari-hari di tiktok shop. Karena tiktok shop kerap memberikan promo-promo menarik. Namun, kamu selaku pembeli harus berhati-hati. Karena nggak semua seller atau penjual jujur dan amanah. Ada banyak sekali penjual penipu alias bodong yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang licik. Supaya nggak jadi korban, kamu harus paham ciri-ciri toko bodong di tiktok shop. Nah, berikut ini ciri-ciri toko bodong di tiktok shop. Yang pertama, harga nggak wajar. Kamu harus waspada kalau kamu menemukan produk di tiktok shop yang dijual lebih murah dari aslinya. Karena kemungkinan besar toko tersebut bodong alias sabal-abal. Nantinya barang yang dikirim nggak sesuai dengan yang ada di foto. Yang kedua, live streaming nggak jernih. Banyak sekali toko bodong yang live streaming pakai video orang lain. Biasanya kualitas video yang dihasilkan nggak jernih. Yang ketiga, kolom komentar dinonaktifkan. Toko bodong di tiktok shop biasanya membatasi komentar. Karena biasanya banyak sekali korban yang komplain lewat kolom komentar. Selain itu, biasanya pengajuan pengembelian dana bakal ditolak. Oke, nah itulah beberapa ciri-ciri toko bodong alias menipu di tiktok shop. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.